Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kami kan bahwa dari data yang kita terima dari BPPD Provinsi Papua dan untuk korban jiwa, tadi seperti disampaikan sehingga saat ini ada 7 orang. Di 1 orang korban akibat banjir dan 6 orang akibat longsor. Jadi diantaranya sudah identifikasi, sisanya masih dalam proses identifikasi. Kemudian korban mengungsi sendiri, kami mutakhirkan datanya dari komunitas kami dengan manajer postal of BPPD Papua, itu hingga saat ini kira-kira paling tidak seribu orang yang mengungsi. Karena tinggi muka air itu masih berkisar antara 50 sampai 150 seter. Jadi di beberapa tempat itu masih cukup tinggi. Terhadap adanya seribu orang, setidaknya seribu masyarakat yang mengungsi ini, BPPD Papua sudah membuka dapur umum di halaman kantor BPPD Provinsi Papua. Jadi juga mungkin sementara dipusatkan sebagai bagi keadaan, bantuan logistik, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.